Oh Srikaya salah case ini sudah setengah dimakan sama Mbak Isa ya ini berarti segini kalau pas masih utuhnya ini sudah setengah habis segini pasti udah kenyang tak jamin Oh ini masih segini kelebihan segini ini sirkaya dari metik samping rumah bukan beli ini aromanya tuh manis jadi wangi gitu manisnya wuhh ini kalau ditaruh di kulkas wileh mantap ini dulu bibitnya dari mana loh beli 17.000 tapi nanamnya itu cuma ditanam aja enggak kayak dipupuk enggak dikasih apa ya pupuk itu enggak dikasih enggak dikasih air karena udah kena air hujan jadi bener-bener dari beli bibit ditanam berapa mbak empat satu setengah tahun itu pertama kali berbuah aneh dan ini tuh nggak ada bolor namanya bolor itu enggak dimakan ulat kulit-kulitnya ini karena di blongsong ya di itu kasih wadah plastik begitu makan pakai ini kurang kurang natural gini aja ini buat ngoncay gini buat ngepas bismillah santap cuy enak kalau tempat kalian namanya apa ini namanya buah apa kalau kamu tahunya buahnya apa asa buahnya apa ini kita suka enggak suka kenapa enggak suka aneh oh recommended kalau yang suka manis ini tekstur dagingnya itu bukan yang ada kerenis-kerenisnya ya mungkin ya yang sirkaya sirsak itu ini dagingnya lembut agak pulen manis ada wangi-wanginya enak tambah sedikit beginilah wah mantap ini porsi terakhir aja karena sebenarnya saya itu enggak dokoh ya enggak luduk jadi makan sedikit aja udah warat jadi ya ini porsi terakhir kirisan terakhir hari santap hmm enaknya ada suara pitik petok-petok di desanya nih ah ini terakhir aja hmm see you next time bye-bye dah bye 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 Terima kasih telah menonton!